Intro Tangis istiris istri almarhum Man Susanto Silalahi korban meninggal karena tertipa betong kanopi yang ia kerjakan tak dapat dibendung. Ia tak menyangka jika suaminya telah tiada saat mencari nafkah buat keluarga. Istri korban pun berusaha ditenangkan oleh keluarga maupun warga yang ada di lokasi. Peristiwa tewasnya pekerja bangunan Man Susanto Silalahi usia 36 tahun terjadi di Desa Kalang, Kecamatan Sidi Kalang, Kabupaten Daeri. Sebelum kejadian, seperti biasa, korban melanjutkan pekerjaannya sebagai buruh bangunan di salah satu rumah warga. Kejadian bermula saat korban yang merupakan warga Desa Bintang Mersada, Kecamatan Sidi Kalang, Kabupaten Daeri, tengah bekerja melanjutkan pekerjaan di bagian kanopi depan yang baru selesai dicor. Dan naas bagi korban, tiba-tiba kanopi bangunan roboh dan langsung menimpa dirinya. Melihat kejadian tersebut, warga yang berada di lokasi langsung memberikan bantuan serta memanggil aparat. Saat akan dievakuasi, korban sudah dalam keadaan meninggal dengan posisi tubuh bagian kepala dan dada terjepit kanopi bangunan. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan. Yang tukangnya itu Merkasi Lelahi, orang Bintang Mersada, Putari, desa Bintang Mersada. Sekitar 10.30 kejadiannya. Mengetahui itu pihak kepolisian langsung turun ke depan? Pihak kepolisian langsung turun. Pak Kapolsek, Pak Malau langsung turun ke lapangan. Dan setelah kita koordinasi dengan mereka, kita telepon langsung turun ke lapangan. Besar tangkutannya. Pemilik rumah siapnya? Pemilik rumah, warga Sihombing. P Sihombing. Ini rumah renovasi atau dibangun? Renovasi. Renovasi rumah. Kejadian ini sontak membuat warga desa kaget dan berbondong-bondong melihat peristiwa naas tersebut di lokasi kejadian. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Dari Dairi Sumatera Utara, Tim Liputan, Subut TV. Terima kasih. Terima kasih.